Buluan warga dari Kelurahan Kota Alam Kota Pumi Lampung Utara Sabtu malam kemarin mendatangi gedung Islamic Center setempat mereka protes lokasi Islamic Center dijadikan tempat karantina 2 pasien positif COVID-19. Aksi protes warga ini dilakukan dengan cara meminta kepada aparat keamanan yang bersiaga di lokasi untuk memindahkan 2 pasien positif COVID-19 dari Islamic Center ke Rumah Sakit Umum setempat. Warga mengaku khawatir akan penularannya dengan keberadaan lokasi karantina pasien COVID-19 yang dekat dengan pemukiman. BDP atau BDP, karena masyarakat mengkhawatirkan agar berdampan negatif pada masyarakat di lingkungan sekitar. Yaitu aksi kami ini untuk meminta kebijakan ataupun pertimbangan depan bupati supaya bisa mengalihkan tempat tersebut di tempat yang lain. Yang kira-kira jangkauan jauh dari pemukiman warga. Aksi warga ini kemudian dapat direda petugas. Pihak Pemkap berjanji akan melakukan pertemuan dengan warga terkait aksi penolakan lokasi karantina pasien positif COVID-19 ini. Minggu siang, dua pasien positif corona di Lampung Utara masih berada di ruang karantina di Gedung Islamic Center setempat. Dalam merawat pasien COVID-19 lokasi dijaga ketat oleh petugas dari TNI, Polri, dan PolPP. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.